Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel bengkel internet Baik pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara mereset atau merestat modem Indihome yaitu ZTE F670L ya Pengeluaran terbaru ya Untuk caranya seperti ini ya Pastikan kalian harus terkoneksi ya Dengan modem Indihome nya ya Kemudian langkah selanjutnya yaitu Kita buka browser ya Disini saya menggunakan Google Chrome Kita buka ya Ya setelah dibuka seperti ini Maka disini ya Dituliskan IP nya ya Alamat IP dari modem Indihome nya ya 192.168.1.1 ya Seperti ini ya Kemudian enter Ya setelah masuk ke sistemnya seperti ini Kita harus login terlebih dahulu ya Untuk username nya dan password nya sendiri Untuk username nya itu menggunakan admin ya Ini menggunakan telkom DSO123 ya Untuk T nya saja yang besar Seterusnya itu kecil semua ya Seperti itu Telkom DSO123 Enter Ya setelah masuk seperti ini Kalian pilih management ya Management atau diagnosis Kemudian pilih sistem management Ya seperti ini ya Jadi kalian jika kalian ingin Merestat ya Merestat melalui sistem ya Disini kalian bisa pilih yang menu ini ya Yang reboot management disini ya Reboot management tinggal di klik saja Nanti secara otomatis modem akan terrestat sendiri ya Seperti itu Jika kalian ingin Apa namanya Merestat ya Merestat modem nya Melalui web seperti ini ya Kalian tinggal pilih factory reset ya Disini ya Ya disini factory reset ya Tinggal Pilih aja ya ini ya Factory reset ini Setelah di klik Secara otomatis Nanti modem itu akan terrestat ya Dan kembali ke pengaturan awal Seperti Nama wifi Nama password itu akan Kembali Ke pengaturan awal Jadi kalian tinggal Dilihat aja Di bawah modem nya ya Di bawah modem nya Itu Terdapat Nama wifi sama password Yaitu Nama wifi ya Sama password Itu ya yang digunakan Setelah Di Reset factory ya Seperti itu ya Jadi seperti itu ya Tutorial Cara Mereset Atau Merestat ya Modem CTF670L ya Versi terbaru Pengeluaran dari Indihome ya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati